Selamat pagi di channel Uncle Joe Gue lagi kedatangan banyak barang kopi Dan sekarang mau unboxing dulu Oke, kita unboxing Yang pertama ini adalah Ini ya Brewista Brewista ini Maaf, waduh maaf Maaf jadi baret Ini gue buat klien gue di Semarang ya Jadi Gue bermain Bermain-main di Di apa, di barang-barang yang Namanya apa ya Manual Brew ya Nah kita coba unboxing dulu Tapi sebelum unboxing Kayaknya kita perlu Kecilin biar gak copyright Kalau di copyright Nanti kagak dapet duit gue Oke ini Kalau yang kemarin gue beli warna hitam ya Karena Konsepnya dia Ada black gitu Kalau ini gue beli warna putih Kita buka ya Apa ini paket pembeliannya Ada Apa dapet ini ya Ini dapet apa gue nih guys Dapet apa gue nih guys Dapet apa gue nih guys Dapet apa yang dikasih ginian loh Gita loh Dapet ginian sih ya ini Thank you lo siapa ya Kunan Oh kunan mixer Buat ngelate art nih Yang kemarin gak ada ya Yang ini dapet nih Memang bager ya Orangnya baik banget nih Nih ngasih Gue baru liat ada ginian Thank you loh Kunan Kunan Oke Kita tarusin dulu Oke Dapet di Jadi paket pembeliannya ada Manual ya Manual book Lalu ada kabel Kabel yang tiga gini Oke Kita liat langsung Disini Kosong ya Oke Ini warna putih men Guys Tuh Ini Apa sih Basenya Kenapa gue suka pake Brewista Karena Disini Dia udah Ngatur suhunya Langsung Ya jadi Kita bisa kontrol Sama timernya juga Bisa timer Suhu Ini Ya pokoknya Begitulah Kita ngatur suhu Oke Ini warna putih Kita liat dulu Secara fisiknya ya Ada glitter-gliternya ya Putihnya ya Cuman yang gue gak suka Dari Brewista itu adalah Ini kayunya Ini dia bukan Kayu asli Ini fake Gitu Bihar gue bilang Ini bukan fake ya Maksudnya ini Artisan lah Kalau Seandainya dengan harga 2 juta lebih Kayaknya Oke deh Kalau pake kayu asli Langsung aja Kita tes ya Kita tes dulu Brewista Warna putih Wah Secara Build quality Untuk Basenya Ini masih dilapisin Plastik Oke Terus juga Aman lah ya Kita pinjam dulu Pinjam dulu yang ini Colokin aja Langsung di belakang Dan Dan Mana nih Kok gak bisa Oke Kita tes langsung ya Kita tes langsung ya guys Kalau gue Beli yang orange Ini dia pake yang putih Konsepnya Gusnek Ini Ini seribu watt ya Keren Kita Singkirkan dulu Taruh aja Langsung nyala ya Kita atur suhunya di 90 Kita tes Dia langsung Dia langsung nih Dia mulai Suhunya Mulai dari 40 Kita bisa Ngatur suhu Dengan Brewista ini Dagi tuh Proses pemanasannya Cukup cepat Cukup singkat Karena seribu watt ya Ukurannya ya Wattnya Jadi wajar aja Dia Cukup cepat gitu Untuk naiknya Tuh Langsung naik ya Dan Ini kondisinya Tidak penuh ya Setengah Ini buat unboxing dulu Kita buat ngeliat Berfungsi atau tidak Ya 52 derajat 53 Cepat banget naiknya Jadi kalian Kalau misalkan Ngesurfing Customer yang beli Manual brew Jadi gak nunggu lama Dulu gue pakenya Gak brewista Pakainya yang Manual ya Kita masih pake Apa Thermo Buat Suhunya Ngecek suhunya Juga manual Kalau udah pake brewista Gini Selain cepat Juga udah diatur nih Kita mau di suhu berapa Nah untuk di manual brew Kan cukup penting ya Suhu ya Jadi Kalau bikin yang Dingin ya Suhunya gak terlalu tinggi Atau kalau mau bikin Yang tubruk Butuh suhu yang panas Aduh enak banget Aturnya Nah ini 75 Cepat ya Cepat banget nih Ini masih banyak Yang mau kita unboxing Kita mau Tes satu-satu ya Oke Nice Kita tes Panas ya Sudah Hadir Sayang banget nih bang Harusnya kalau Harga 2 jutaan Kayu asli dong Ini gak asli loh Tuh Pupas Kaget gue Harusnya Kalau saran gue sih Buat brewista Pake kayu asli ya Lebih cakep jadinya Ini kayak unboxing Bro Minta kain lap dong Yang baru ya Baru kan Baru kan Oke untuk brewista ini udah selesai Perfungsi dengan baik ya Ini kepentingannya buat Buat apa Buat Klaim Kalau ada kerusakan Sebelum dibuka ya Gitu aja Gue rasa Dan Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Thank you ya Yang udah nonton video ini Jangan lupa subscribe Sebagai bentuk dukungan lo Terhadap channel ini Jangan lupa subscribe